Halo semuanya, welcome back to my youtube channel VardaFR Di video kali ini aku mau bikin video DIY paper flower lagi Dan kali ini aku mau bikin model yang kelima So buat kalian yang penasaran, stay tune terus Jadi pertama, aku udah nyiapin polanya Dan aku menggunakan kertas disini warna pink wall Jadi untuk panjang bagian bawah itu sebesar 4 cm Dan pola paling besar tingginya sebesar 13 cm Dan pola yang paling kecil tingginya sebesar 9 cm Karena aku memadukan dua warna, jadi aku menggunakan kertas hukun mengkilap gitu Dan aku bakalan tempelin pola-pola tadi di atas kertas hukun Aku menggunakan limbox untuk menempelkan pola bunganya pada kertas hukun Kemudian aku gunting sesuai pola, tapi dilebihkan sekitar setengah cm Nah udah jadi deh, jadikan ada dua warna hidup, pink dan silver Dan lakukan hal yang sama pada pola-pola yang lainnya Ya udah selesai, jadi aku membuat nasi-nasi yang lima kelopak Lanjut seperti biasa, aku bakalan gunting di bagian bawah sekitar 3 cm atau 2 cm pada semua polanya Dan aku menyiapkan lingkaran gitu, disini diameternya 9 cm ya Dan untuk kelopak yang udah di gunting, aku bakalan emperin dan ditimpa dengan sisi yang udah di gunting seperti ini Dan lakukan semua pada kelopak-kelopak yang lain Nah, kalau udah seperti biasa, langsung aja kita susun Dan dimulai dari ukuran yang paling besar Nah, udah jadi deh, gampang kan Untuk bagian tengah bunga, aku menggunakan kertas hukun tadi, tapi udah di gunting gitu Dan ukurannya sekitar 11 cm untuk panjang Dan daepernya sekitar 9 cm Kemudian aku balik kertas hukunnya Dan aku bakalan tempelin sisi bagian bawah Dan aku satuin di bagian atas, tapi tidak disatuin secara sejajar Jadi agak dimiring gitu guys Nah, kalau udah tinggal aku gulung deh menggunakan lem tembak Kalau sudah selesai satunya, aku bakalan gulung lagi Karena aku menggunakan ada 2 kertas hukun gitu Dan ya, hasilnya bakalan seperti ini Jadi langsung aja aku bakalan tempelin di bagian tengah bunganya gitu Udah menggunakan lem tembak Dan ya, selesai deh Jadi gampang kan Dan ya, hasilnya akan seperti ini Aku tuh pakai 2 model Atau 2 warna gitu Dan warna yang seperti ini Warna silver dan pink gitu Dan ya, semoga video DIY kali ini Bermukakan bagi kalian So, ya Let's go in my next video Bye-bye 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 Terima kasih.